Sementara itu, Direktur Standardisasi Perangkat Post dan Informatika di JNSDPPI, Mulia Adi mengungkapkan perangkat Starlink masih perlu diuji oleh Kominfo. Mulia Adi menyebut perlu adanya persyaratan importir untuk memasukkan perangkatnya ke dalam negeri. Ya, perangkat Starlink sebenarnya apakah aman atau tidak? Ya tentu kan semuanya perangkat ini harus dibuktikan dulu di pengujiannya. Ya, perangkat tersebut dinyatakan memenuhi bisa digunakan kalau dia sesuai dengan Starlink teknis yang ditetapkan. Kemudian, masuk ilegal, ya sejanya kami tidak. Apakah itu aman atau tidak? Jawabannya ya harus dibuktikan dulu. Jelas, perangkat tersebut sebenarnya tidak boleh masuk. Dalam sisi perdagangan, ya. Jadi, masalah sertifikasi ini, persyaratan sertifikan ini juga menjadi bagian dari persyaratan importir perangkat telekomunikasi. Dan kita berkira-kira sama dengan biaya cukai dan perdagangan. Ijin importer itu salah satunya adalah memiliki sertifikat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.